Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Boy Dan di video kali guys kita lanjutkan lagi cerita tentang Teguh Sugianto Dan juga naga yang masih mungil gitu ya Kemarin kita sudah AFK teman-teman Duitku gak kerasa udah jadi 300 ribu lebih begitu ya Semoga di video kali ini kita bisa menyelesaikan semua bangunan, semua desa, semua tempat tinggal Yang dikerjakan oleh naga, yang ditempat tinggali juga oleh naga Pokoknya di video kali ini kita bakal jadi raja dari para naga begitu ya Jadi sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe Dan jangan lupa juga kasih like-nya ya Kemarin Teguh Boy belum AFK buat cari level sih, agak males gitu ya kan Lawan-lawan hantu cuy Oke, yang bagian sini udah ya Eh tunggu, bagian sini udah belum? Kayaknya udah deh seingetku deh Oke, coba kita cek Oh udah ya, udah-udah Tinggal yang pake robak-robak, males aku Oh, jamur-jamur Oh, kita berkebun jamur guys Ini apa ya, lupa aku Tomat, tomat Nah, tomat Kita berkebun tomat Jujur itu pendapatan yang paling gede dari mereka semuanya Yaitu dari kebun ya guys ya Sampai di dunia Teguh Boy tuh gak kerasa sampai jadi 300 ribu gitu ya kan Ayo naik Teguh Boy Kenapa kamu tidak mau naik? Let's go Nah, begini guys Kita bakal beli ruangan lantai Heee, begini kah? Beli dinding, beli lampu, beli ruk Apa ruk? Oh, semacam kayak karpet begitu ya Tempat tidur akhirnya Kita tidur di sini, yuk naga yuk tidur yuk Capeknya, oi Beli meja Beli perapian Beli kursi Beli tanaman Beli pintu Mantap Beli cahaya lagi Wow Beli tanaman Beli pagar Kemudian sebelah sini Beli Oh, ini dia nih Nah Buat bener-bener santuy gitu ya kan Astaga Kita bertiga guys Ini kenapa matanya ngantuk banget dah Tidur Kalau udah ngantuk Jangan-jangan dia sapam dari dunia naga ini kah? Oke Kita bakal beli meja Beli meja lagi Oh, enggak Beli kota itu Tulisnya Bogdex tapi Bogdex begitu ya Beli altar, bis Ini kah? Ini dia guys Untuk evolusi Dragon Evolve Yes Yang ku tunggu-tunggu Naga merahku Akhirnya berubah Menjadi lebih besar Dan pastinya kita bisa naik Kali ini Akan tu coba lihat Aku bisa naik guys Let's go Yes Lebih besar dia guys Ya ampun Hey Aku naik naga guys Aku adalah kesatria naga Lucu banget nih Aku mau naik kamu lagi dah Karena aku mau jalan-jalan sambil-sambil beli-beli Begitu ya kan Oke Sabar-sabar-sabar Beli dinding Oh, enggak bisa ya Kalau kita naik naga Enggak bisa beli-beli cuy Aduh Yaudah lah kalau begitu Kita bakal ajar dia jalan-jalan Lumayan besar sih guys Lumayan besar gitu ya Cuma masih belum besar-besar amat Ayo dibeli tangganya Beli pintu Beli tangga Beli rak buku Makin lama makin banyak nih Yaudah lah kalau begitu Kita lanjutin aja terus ya kan Oke Sampai paling tinggi-tinggi-tinggi-tinggi Terus begitu ya guys ya Oke kita lanjutkan lagi Kayaknya di bagian lantai 3 Semuanya udah kebeli Begitu ya Disini ada swordfish guys Tapi aku males banget gitu ya Pedang Tapi ini pedang-pedang ikan Males aku udah Cuma bagus bentuknya doang Tapi kurang bagus Demisnya lebih bagus Yang pedang biruku ini Coba lihat Udah gak esekin ku Begitu ya kan Oke sekarang kita bakal naik Let's go Naga lucu Oh ya aku belum kasih nama ya kan Aduh lupa guys Astaga Yaudah lah Nyusul-nyusul Kita kasih frame dulu Kita kasih karpet Kita kasih toko senjata Kemudian kita kasih kenaik sword Oh iya Beberapa dari kalian ada juga yang komentar Kenaik sword 20 cuy Damagenya cuy Bagus sih sebetulnya ya Coba kita cek dulu dah Yang tadi Senjata kok awalnya berapa 30 Masih bagusan punya aku Mendingan kita upgrade aja yang ini ya kan Gak ada yang bisa nandingin nih guys Bedang plasma tron ini ya Oke Teguh boy bakal kasih nama ini dragon Kita bakal customize Aku baca-baca dari beberapa komentar kalian Maaf Teguh segitu Lupa screenshot begitu ya Bang dikasih nama draco bang Oke siap Kita bakal kasih nama draco cuy Cocok banget sama dia warnanya merah Begitu ya Yang ini apa nih Broken sword Bedang rusak woy Bedang rusak Ngapain ku beli coba Damagenya 19 Tapi jujur keren sih Buat ole-ole Bukan buat ole-ole Buat kayak pajangan juga boleh gitu ya Gede ya Kayak buat motong daging ini Enggak Gak mau Jangan beli itu lagi Teguh Boy Mendingan pedang kamu udah paling terbaik nih Nah Ini ya guys ya Cosmo Blue Yang paling terbaik Beli lampu Setelah itu sebelah sini Beli balkon Nah beli apa lagi nih Telescope base Telescope Bisa telescope apa Cobain Oh bisa ya Bisa ngeliat dunia Tapi cuma gitu doang Dan aku tiba-tiba malah jatuh sendiri Aneh Oke guys Ini apa ini Oh ini yang tadi ya Yang sepatu gambarnya Yang di lantai awal itu telur Sekarang gambarnya sepatu Kalau begitu kita bakal lanjutkan lagi guys Dragon scope Buat apaan nih Oh naganya Mau liat juga Oke Kasih bendera ya guys ya Sekarang Teguh Sugianto itu adalah tim ungu Makanya semuanya jadi ungu Begitu ya Keren sih kalau menurutku Ungu-ungu di kerajaan itu bagus ya Apalagi dikombinasiin sama warna putih Jadi putih sama ungu Kayak es krim cuy Apa ini Beli pagar Beli senjata lagi guys Angkor Oh my god Oh my god Ini pedang apaan ya Wah penasaran aku sih Dimensinya bagus ya nih Kalau tidak jelek gitu ya kan Wah kalau jelek malas aku Nanti aja deh Mungkin kita bakal tunggu aja begitu ya Kita bakal cari senjata terakhir guys Yang paling gede Yang paling kuat Dan juga yang paling hebat begitu ya Beli tangga Jadi semua tangga udah selesai Sekarang Teguh Boy Bakal beli lantai Beli lantai Beli kapal Hah Kita bikin kapal cuy Wih Keren banget Ada kayak kapal-kapal yang kayak begini Side window Mana kapal Oh ini kapal ini Nah bentuknya mirip kapal ini guys Bentar lagi ya guys ya Sabar 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 Kita bakal beli atap Kemudian beli kepala Nah ini dia guys Beli badan Beli deck Oh my god Kita ada kapal cuy Di atas rumah ada kapal gitu ya kan Dan kenapa kok makin mahal ya Weapon shop Oke Kita beli cuy Hati-hati Teguh Sugianto Ada battle mist Dan juga light sword Light sword kok keren banget ya Kayak 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 itu Apa yang namanya Star war Star war Nggak dulu dah Nggak usah dibeli dulu Sayangin duit Teguh Boy Beli tangga Biar kita bisa naik Kayaknya udah selesai ya Udah selesai guys Nah Tinggal kita naik Kita bakal isi yang bagian paling atas Di sana ada beberapa Jadi kita bakal selesaikan Untuk bangunan yang Kapal gitu ya Wow keren ini temen-temen Wah gila sih Beli dinding Beli kayak deck begitu Kemudian beli cannon guys Wow bisa nembak gak nih Aku bakal tembak semua dunia Haha Sepertinya Teguh Boy adalah bangunan yang paling tinggi di dunia ini Kita bakal joget dulu guys Jangan lupa kasih like-nya Begitu ya Kali ini kayaknya kita bakal selesaikan semuanya Begitu ya kan Dengan benderaku Fotoku Teguh Boy sekarang udah sama tingginya Beli dinding Beli dinding Beli gerbang cuy Ya beli gerbang Kemudian beli karpet Nah beli altar Hoho Ini dia guys Yang kita tunggu-tunggu Akhirnya temen-temen Naga kita Bakal tumbuh 14.500 Bim salam bim Kita bisa terbang ini guys Flying has been opponent Ya katanya ya Hah Kok kecil Tetep aja kecil imut-imut gitu ya Astaga Saatnya kecil banget guys Waduh Kita coba liat Oke Tapi setidaknya Teguh Boy sudah bisa terbang Begitu ya kan Kita coba liat Saatnya lucu banget ya guys ya Aku bisa pergi ke bagian sana temen-temen Sabar 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 Coba kita liat dulu Bangunan dari kapal ini Apakah sudah selesai semuanya Kalau sudah selesai semuanya Teguh Boy bakal beli Mesh yang ada di bawah ya Battle Mesh Kalau gak salah namanya Kalau gak salah sih harganya lebih murah gitu ya kan 15.000 Ini turunnya dari mana ya Gak ada kayak jalan turun begitu kah Oh dari sini ya guys ya Wih Extreme banget guys Oke Kita udah jadi kayak maling nih Lewat pinggiran gitu ya kan Masalah nih Oke Teguh Boy Coba kita naik sebelah sini Kemudian kita bakal beli yang Battle Mesh ya Dan kita bakal liat Damagenya berapa 24 Masih belum bagus Tapi lumayan sih buat koleksi gitu ya Akan coba liat Wow Yang paling mahal harganya yang ini ya Like sword ya Dan aku khawatir guys Khawatirnya itu Damagenya sama kayak punya aku 30 Buat apa aku beli buang-buang robok gitu kan Mendingan roboknya buat beli cilok Kenapa harus cilok bang Ya mau gimana lagi Aku suka cilok guys Oke Kita bakal pergi Kita bakal terbang Nagaku kita bakal terbang Sampai aku lupa koca-koca Oke guys Let's go Dia fly Nagaku kecil Kukira besar Ternyata kecil Dan aku gak bisa liat depan ya Kalau begini ya Gak bisa guys Cuman bisa liat ke depan doang Maksudnya liat dari depan tuh gak bisa Liatnya cuman ke depan doang Oke Kita bakal coba liat Apakah yang ada di atas sini Ini apaan nih Wih Monster baru ya guys ya Iya gak sih Kayaknya monster baru guys Tunggu 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 Ngapain kau toko boy Oke golem cuy Wuh Wuh Monster baru Kok gitu Oke Coba kita pukul ya guys ya Wuh Damagenya lumayan loh Tiga loh dia loh Kalau kita sekali ngalahin dia Kayaknya tiga go boy Bakal langsung naik level Banyak banget nih Kayaknya gitu ya kan Coba kita pukul Kalakan satu golem Yang ada disini Let's go Tiga go boy Mantap Wuh Langsung 92% Tadi asalnya gak nyampe 90% Sabar guys Mungkin sisa uangnya Kita bakal buat upgrade begitu kah Boleh boleh guys Meskipun satu-satu kan lumayan Begitu ya kan Setidaknya Tiga go boy Pedangnya Sudah Makin Sakit Bor Oke Coba lihat Langsung level 16 Aku ntar lagi Mana Lah Perasaan tadi aku udah ngalahin Dikorupsi Dikorupsi aku guys Wah parah Mungkin diambilin lagi aku kah Mungkin ya Gak nambah loh Persentaseku loh Harusnya nambah dong Wah parah sih Oke Sedikit lagi Wah nambah teman-teman Langsung level 16 Begitu ya Nambahnya jujur Lebih cepat Daripada yang tadi Let's go Naga kecil Draco Aku mau keliling-keliling Di dunia ini ada apa aja Gitu ya kan Ini dunia yang kemarin-kemarin kan Oh ini yang terakhir guys Ini yang terakhir Wah Teguh Sugianto mah Wih Musuhnya perenang Pelatipus musuhnya Kita coba lihat Kalau gak salah ya Ini sebelum dari dunia hantu itu kan Kalau gak salah sih Coba kita terbang dulu ya guys ya Sabar 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 Ini terbangnya agak sedikit susah Begitu ya Nah kan Dunia hantu kita sudah Selanjutnya ternyata ini Dunia pelatipus Dunia kayak ada desa Ada rumah Kemudian ada kayak renang-renang gitu ya kan Oke aku paham Ternyata sekarang kita bisa pakai terbang aja Gak usah ngelewatin pakai level capek gitu ya Aku penasaran dengan yang di sebelah sini Apa ini Ada tulisan Go back Oke Kemudian kalau kita kesini Udah gak ada Berarti ini yang terakhir guys Wah Ada sebuah pedang tersembunyi Astaga Harganya lumayan mahal juga ya 110 boy Duitku tinggal 44 ribu tuh Kayaknya Teguh Boy bakal nunggu sebentar begitu ya Biar bisa dapetin yang Dragon Lord Dan coba kita lihat Itu damagenya berapa temen-temen Karena kita menjadi seorang penjinak naga Sebagai seorang kaisar naga Kita bakal lihat guys Oke Kalau yang di atas sendiri tuh apa ya Aku penasaran banget sih Barangkali disana ada jodoh Kayaknya gak mungkin deh Atau kalau gak penjual cilok gitu ya kan Let's go Teguh Boy Kita bakal terbang Teguh Boy Sehingga tinggi mungkin Teguh Boy Oke Udah nyampe kita nih Terus kita lihat Apa yang ada disini Heee Apa ini Ini apa guys Apa lagi nih Wah gak paham loh aku ini Sabar Kita bakal ambil uang disini saja begitu Kok ambil gak bisa nih Tetep aja tuh angkanya 80 Coba kita maju sebentar ya Ini kayaknya kita harus ngeklaim lagi ya Dunia yang baru apa ini Wah gue gak tau sih guys Soalnya game ini masih baru juga gitu ya kan Masih beta-beta gitu Barangkali game yang satu ini Bakal di update atau gimana gitu ya kan Ini monsternya nih Coba kita kalahkan dia guys Namanya dia Armor King Wuh Sakit guys Seribu Banyak cuy Widih-widih Jangan sampai kita nyerang temennya Kalau kita nyerang temennya Kita bakal dikroyok Level 35 ya Untungnya Teguh Boy Naganya udah jadi gede Sekarang udah makin kuat gigitannya Begitu ya 35-38 cuy Mantap Kita bakal mengalahkan yang namanya Armor King Dalam sekejap Wow Wow Kalian bisa lihat gak barusan XP-nya Banyak banget Tadi kalau gak salah XP itu cuma 10an Kalau gak 15an Langsung jadi 38 Begitu ya guys ya Itu sumpah banyak banget cuy Aku mau kumpulin duit sebanyak 110 ya Biar aku bisa beli pedang yang lebih bagus Oke Mungkin Teguh Boy bakal skip sebentar Biar kita kumpulin duit lagi Begitu ya Oke guys Dengan begini Duit kita udah tembus 110 ribu lebih ya Kalau begitu kita bakal balik ke kuil Buat beli senjata yang terakhir Seingatku di kuil ini kan Bukan di kapal kita kan Ya betul sekali Di kuil ini senjatanya Ada 2 senjata sebetulnya Yang ini mesti pake roba guys Lumayan mahal sih 400 gitu ya kan Mendingan Teguh Boy bakal beli yang ini aja 32 Akhirnya Teguh Boy Menemukan senjata yang lebih bagus Daripada senjata asli ku Tinggal kita upgrade-upgrade aja ini ya Kalau kita upgrade 6 ribu guys Astaga Di upgrade cuma nabas 1 doang ya Kayaknya ya Oh gak sih Oh lumayan sih guys Tuh 34 34 begitu ya guys ya Oke lah teman-teman Kayaknya mungkin sekian dulu video kita kali ini Dan cerita tentang Teguh Sugianto Dan juga naga mungil kita Sudah tamat ya guys ya Kita sudah membuat naga kita menjadi besar Bersayap Ya meskipun dia tetap lucu begitu ya kan Kalau kalian suka Jangan lupa kali subscribe Buat yang belum subscribe Dan kasih lagi juga ya Bertemu lagi dengan Teguh Boy Di video yang akan datang See you next time men Bye-bye Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Terima kasih